Bagaimana bila sang ibu ini tidak dapat memproduksi banyak atau asih yang banyak? Seperti yang saat ini lagi dilalami sama Asya Syara. Ini ceritanya. Asih merupakan makanan terbaik yang wajib dikonsumsi bayi maupun batita sebelum akhirnya diberikan makanan pendamping. Maka tidak heran jika para ibu berusaha sekuat tenaga agar dapat menghasilkan asih yang berkualitas untuk anak-anaknya. Namun sayang, aktris cantik Asya Syara yang melahirkan anak keduanya menjelang akhir 2014 lalu tidak dapat memberikan banyak asih pada putri keduanya itu karena produksi asihnya yang kian berkurang. Sehingga membuat Asya harus memberikan susu formula lebih awal untuk mendampingi konsumsi asih sang anak. Memang asih saya berkurang kan, jadi memang tidak nampung untuk anakku gitu. Karena dia minumnya banyak juga. Ya sudah, jadi kita memang sudah kita bantu sufor dari 3 bulan. Sudah bukan rahasia jika asih memang memiliki banyak manfaat. Baik bagi bayi maupun sang ibu yang sedang menyusui. Maka wajar jika wanita kelahiran 27 Oktober 1987 itu merasa kecewa karena tidak dapat memberikan asih secara maksimal kepada buah hatinya. Enggak bisa, pastilah seorang ibu, pastikan, lu kenapa kayak gini gitu. Tapi ternyata memang, kalau aku katanya keturunan, turunan dari mama gitu. Gitu juga, pertama doang banyak. Terus 2 bulan, 3 bulan tuh dia agak berkurang gitu. Sama aku juga ternyata asihnya cuma 2 bulan juga. Jadi mungkin keturunan dari mama. Padahal makan, udah makan jagung rebus, makan katuk setiap hari yang kayak gitu bayi. Pokoknya yang mengandung untuk membanyakan asih tuh udah makan banget. Kalau aktivitas kan kebetulan pas bayi aku umur 5 bulan, hampir mau 5 bulan baru syuting. Pas 3 bulan udah mulai berkurang banyak gitu. Tidak ingin sang anak kehilangan nutrisi yang dibutuhkan di masa perkembangannya, Asya pun memberikan susu formula atas rekomendasi dari dokter. Beruntung pemberian susu formula tersebut tidak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan sang anak. Alhamdulillahnya anakku yang kedua nih dikasih sufor yang ada yang langsung gitu yang memang direkomend dari dokternya langsung cocok gitu. Gak pake alerhi, gak pake buang air atau segala macem. Jadi langsung cocok dengan susunya. Jadi yaudah aku bisa agak tenangan gitu. Yang jelas sekaling itu hanya 3 hari abisnya. Semoga meskipun tidak dapat memberikan asis secara maksimal, tapi mari kita doakan saja agar anak dari Asya Syara tetap dapat berkembang dengan maksimal ya good people. Memang ya pemberian sufor itu bisa menjadi alternatif ya. Untuk misalkan ibu-ibu atau mungkin mereka yang agak susah nih memproduksi asinya. Tapi walaupun bagaimanapun juga kita gak bisa menutup mata bahwa pemberian asis itu bisa secara tumbuh kembang anak bisa lebih eksklusif. Yang kedua sisi ekonomisnya. Ya betul banget. Juga imunitas juga ya gitu. Tapi ya mau gimana lagi kisah kayak yang tadi Asya bilang. Dia udah makan segala macem. Tapi memang produksinya yang berkurang gitu. Dan kan ini faktor X ya gitu pasti ibu dimanapun gak kepengen lah gitu memberikan di luar apa yang bisa diproduksi secara alami kepada anaknya. Tapi mudah-mudahan anaknya sehat loh. Amin harus dong ya. Terima kasih.